Ada yang berbeda dari kegiatan ibadah di Masjid Agung Baitur Rahman, Banyuwangi, Jawa Timur. Usai melaksanakan sholat tarawih, jemaah masjid selalu membaca Al-Quran secara bergantian. Namun di Masjid Agung di pusat kota Banyuwangi ini, para kori atau pembaca Al-Quran melantunkan ayat-ayat suci menggunakan Al-Quran berukuran besar. Saking besarnya untuk membuka kotak, Al-Quran ini harus dilakukan 3 hingga 5 orang. Al-Quran ini setinggi 200 cm dengan lebar 150 cm setebal 40 cm. Untuk membuka lembar demi lembar Al-Quran dilakukan sedikitnya oleh 2 orang. Tulisan ayat-ayat suci pada Al-Quran juga berukuran lebih besar sehingga para kori lebih jelas dan leluasa membaca. Selain di bulan Ramadan, Tadarus Al-Quran Raksaksa juga dilakukan saat perayakan Hari Besar Islam seperti Idul Adha dan Tahun Baru Hijriah. Kesehatan dari Masjid Agung Biatur Rahman di bulan suci Ramadan ini setelah menjalankan surat Tarawih. Dilanjutkan dengan pembacaan Al-Quran dengan berkat terus dengan membaca Al-Quran Raksaksa. Al-Quran Raksaksa ini dibuat dan ditulis setangan oleh pendiri pondok pesantren Bushanul Makmur, Haji Abdul Karim yang berlokasi di Kecamatan Genteng, Banyuwangi dan mulai dibaca di Masjid Agung Baitur Rahman sejak tahun 2010 lalu. Menggunakan kereta susus yang diimpor dari Jepang dengan spesifikasi anti rayap dan bebas jamur, pembuatan Al-Quran Raksaksa ini menghabiskan waktu selama enam bulan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, I News, melaporkan.